ini tuh juga ceritanya tuh campuran antara gograca genre jadi gak ada story sejarah, terus juga fantasy, tapi juga ada unsur humornya, ada adventernya Halo semuanya, welcome back to my youtube channel dan kali ini aku kembali lagi dengan video rekomendasi street tower path yang kali ini udah bagian kedua karena sebelumnya ini yang video yang sebelumnya yang rekomendasi cerita walk path di indonesia itu udah berhasil terlalu seribu viewers dan menurutku itu udah lumayan banyak dan sebelum aku mulai rekomendasi cerita walk path aku mau kasih tau kalau misalnya aku baru aja ganti cover 4 ceritaku yang suka tentang kita kenada, pasang, dan pihak, jadi lebih colorful, lebih fresh lagi dan kalian yang khususnya suka baca ten-fusion wajib banget gua baca cerita cerita itu ya dan langsung aja aku mau rekomendasi cerita walk path yang pertama ini jen-jenya ten-fusion ini jenya broken hearted partner yang ditulis oleh kak Mara Noel jadi broken hearted partner ini ceritanya tentang dua orang yang sama-sama patah hati ini kisahnya itu ada si Arin ini ceritanya itu gak terbalikkan dan si Dinar itu korban kenal tikus jadi mereka ini buku ini sama-sama patah hati dan si Arin ini kenal Dinar karena Dinar ini juga populer sedangkan Dinar itu kenal Arin karena si Arin ini anak terpintar dari satu angkara jadi si populer sama si anak pintar dan keduanya ini dekat karena sama-sama patah hati aku heran bisa ya gitu ya terus si Arin ini mau bantuin Dinar kembali ke mantannya dengan imbalan si Dinar ini akan membantu Arin untuk melupakan cinta pertamanya kok bisa? oke jadi temen-temennya itu menyebut mereka berdua ini partner patah hati dan menurut catatan dari sang penulisnya ini itu ada susah nyatanya juga entah berapa persen mungkin 50% atau 70% entahlah ada penulisnya dan tuan yang tahu dan disini buat jisip banget buat susah yang banyak khususnya para jumbo ini hati-hati banget ini peringatan keras karena ceritanya ini bikin bapak dijamin bikin iri juga buat para jumbo kata penulis jadi waktunya banget buat kalian yang suka ke time fiction untuk baca cerita yang judulnya broken heart partner karya kamaran dan ceritanya ini itu 32 part ya kalian tenang aja karena ini udah tamat statusnya jadi kalian bisa baca dengan poh sampai akhir ceritanya apakah si Arin dan Dinar ini akan beri satu menurutnya akan beri satu tapi entahlah dan cerita yang aku rekomendasiin selanjutnya ini genrenya itu mystery trailer dia ini satu cerita tamat alias one tour ini itu judulnya a black rock man alias pria berjubah hitam ini dari judulnya si asli ini bener-bener bikin penasaran ya dan ini tuh senap-senap kata gini aku menembaknya di kepala 8 kali mati dong kali itu aku lakukan karena setiap hari dalam beberapa hari terakhir ini dia muncul dengan misteri di kapalku aku hanya takut kalau-kalau pria itu akan dicuri semua ikan-ikan tangkapanku kenapa sih bener-bener bikin tanda tanya banget ya ini kenapa gitu apa yang selanjutnya akan terjadi dan ini itu tema di latarnya ini antar anti-mastry ya itu di kapal ya tadi ya kayaknya sih gitu terus ada misterinya jagung banget bikin kepo dan mustang habisin sampai akhir saking keponya kita sama cerita ini dan endingnya itu bener-bener tidak terduga kalian buat baca cerita ini apalagi yang suka genre mystery dan juga trailer ini jadi ini sih bikin penasaran ya pria berjubah hitam wah-wah dan selanjutnya ini aku merekomendasin cerita yang genre ini bener-bener anti-mastry menurutku sih ini tuh genre beda yaitu historical fantasy anti-mastry dan ini tuh jumlah fatnya 48 banyak ya akhir tapi gak apa-apa sih meskipun fatnya panjang kalau bikin penasaran gak apa-apa semua jumlah fat 100 ribuan akan bisa terhadapi kalau misalnya sudah bikin penasaran dan ini tuh sinapsi singkatnya sebelumnya aku udah ngasih tau judulnya belum sih judulnya itu The Chronicles of Matyakin Matyakin ini kayaknya tok tokonya dan sinapsi singkatnya itu begini Matyakin Matyakin ini merupakan bocah korban perangnya seumur hidupnya menggelandang dalam kesiasiaan dia itu terpilih untuk mendapatkan wasiat dari seorang batuk sakti yang berdiam di sebuah pulau entah beratang saatnya wasiat itu itu mendaki dirinya si Matyakin ini untuk gugur secara kesatria dengan cara terjun ke dalam pancah pertempuran lawan penjajah wow aku berasa berasa lagi masuk ke dalam sejarah tentu saja si Matyakin ini belum mau mat muda iya iya lah siapa juga mau mat muda bukannya siapa emang buka aja kan terus agak-agak memenuhi wasiat tersebut Matyakin jujur mencari berbagai cara mendapatkan mendapatkan menemukan herles tak-sak karun yang tersembunyi di pulau itu namun hal itu justru masih menyeretnya dalam serangkaian petualangan gila petualangan gila berujung mau wow mau gila sih ini dan ini tuh ceritanya original ya anti mainstream bacaannya itu sehat dan dapat dibaca semua penggunaan terus juga penggunaan diksinya ini menarik jadi kalian bakalan gak mungkin berkebosan di tengah jalan karena diksinya menarik terus terkalimatnya juga mudah dicerna ya menggandung unsur humor juga yang mungkin lah bisa bikin kalian terpingkau-pingkau dan ini tuh jenre-jenre historical fantasy yang penuh akan reset jadi kalau misalnya kalian mau tau resetnya gimana sih penulis ini kalian wajib banget buat baca di chronicles of mat yakin ini jenre-nya bener-bener anti mainstream yaitu historical fantasy dan tambahan lagi ini tuh kalian wajib banget baca karena karakter-karakernya ini kuat dan khas banget dan selanjutnya ini tuh juga ceritanya tuh terkampuran antara beberapa jenre jadi gak ada history sejarah terus juga fantasy tapi juga ada ada unsur humornya ada adventurenya jadi kalian wajib banget dan selanjutnya ini aku mau ngasih rekomen dasar lagi ini short story ini tuh 53 part dan judulnya tuh an ugly girl ini tuh 53 part dan udah tamat ya dan judulnya ini kan an ugly girl alias si gadis buruk dan simak-singkatnya ini aku baca dia aku bagaikan seorang kukit abu sahabatku itu bagaikan seorang putri dan orang yang aku cintai itu bagaikan seorang pangeran wah bener-bener kayak berasa didongeng gitu dan aku dengan lancar yang mencintai pangeran itu padahal aku tahu sahabatku itu lebih cocok dengannya namun bagaimana jika seorang pangeran lain beraskan padaku apakah cintaku akan bertimbang pada si pangeran lain itu apakah masih tetap berusaha jumlah itu partikan seorang kita berpaling hati wah jadi itu kalau kelebihan dari cerita ini dapat memotivasi bagi mereka-mereka yang kurang pede supaya lebih pede lagi dan konfliknya itu ringan karena ini juga berkata cerita remaja dan bahasanya itu santai jadi 53 part itu meskipun jumlahnya itu banyak tapi kalian gak bakalan super bukunya soalnya itu tiap partnya juga pendek-pendek dan pastinya bikin kalian penasaran jadi kalian bisa lanjutin kalau misalnya kalian penasaran kalian bisa lanjutin sampai tamat gitu nah itu dia 4 cerita yang aku rekomendasiin buat kalian di rekomendasi cerita Wopet edisi kedua jadi ada yang gendernya Tempixen yang gendernya Brokering Heart for Partners terus ada juga yang one shoot yang gendernya itu mystery yang gendernya A Black Robert A Black Robert Man ada juga short story cerita remaja short story ini yang gendernya anak juga dan historical fantasy yang judulnya The Chronicles of Mat Yakin ini tempatnya kalian tinggal sesuai mana yang kalian mengukai genre kalian baca kita baca dan saya memberikmati cerita-cerita tersebut di Whopet oke kalian kita baca gratis dan itu sudah tamat sesuai ceritanya sampai bertemu lagi di rekomendasi cerita Whopet edisi ketiga ya dan jangan lupa untuk like komen video ini kalau misalnya kalian suka, ya subscribe biar gak ketinggalan video-video yang rekomendasi cerita website selanjutnya see you next time